Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar sobat mahasiswa Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Media pembelajaran Kali ini kita akan belajar tentang Apa fungsi dan manfaat media pembelajaran Nah sobat mahasiswa Jadi media pembelajaran Memiliki fungsi utama Untuk mendukung Ketercapaian proses pembelajaran Pada dasarnya sebenarnya Pembelajaran dapat dilakukan secara langsung Tapi dengan berbagai kebukuhan Ternyata Yang langsung itu Tidak bisa dilakukan Disitulah kita menggunakan Media Sebagai perantara Untuk Semakin cepat Agar proses pembelajaran Semakin cepat Lalu Apa saja manfaatnya Ada banyak manfaat Kenapa harus kita menggunakan Media pembelajaran Yang pertama adalah Media pembelajaran itu bisa Meningkatkan atensi siswa Nah Dengan berbagai macam Variasi dari media Ini akan menarik perhatian siswa Nah diharapkan Dengan siswa tertarik terhadap Kemaksan dari makhluk tersebut Maka Dia dengan mudah mempelajari Isi atau content Bahan pelajaran Yang akan dia belajar Manfaat kedua adalah Media pembelajaran Sanggup mengatasi Keterbatasan Indra yang dimiliki oleh Beserta didik Contoh misalnya Ketika Kita mau menjelaskan Proses Yang tidak diamati oleh indra Misalnya Kecepatan tinggi Maka kita bisa Menggunakan Media Berbuah video Atau gambar Dengan model Slow motion Soalnya Proses jatuhnya Batu Karena terlalu cepat Itu butuh di Perlambat Dengan slow motion Setelah kita butuhkan Media Atau misalnya Proses yang terlalu panjang Yang tidak mungkin Kita amati Secara langsung Misalnya proses Metamorphosis Kupu ya Kita harus menunggu Beberapa waktu Untuk Mengamatinya Dengan menggunakan Media Kita bisa mempersingkat Dengan membuatkan Video Atau gambar Kita persingkat Sehingga Proses tersebut Kita bisa Belajari Dengan Atau kita Mengamati Sesuatu yang Terlalu besar Yang tidak terukur Oleh mata Misalnya Tentang Kata surya Ya Kata surya Tidak mungkin Kita amati langsung Disitulah kita Menggunakan Media Jika kita bisa Mengamati Kata surya Kita Atau misalnya Penampang bumi Kita bisa amati Dengan media Ada banyak hal Yang tidak bisa Dilakukan pelidra Namun dengan media Kita bisa Pelajari Dengan jauh Lebih Baik Dan Manfaat yang ketiga Media Itu bisa Menciptakan Variasi pengalaman Yang beragam Pada Siswa Setiap siswa Memiliki Cepatan belajar Tertentu Minat-minat Tertentu Sehingga Diharapkan Dengan adanya Media Dia bisa Menciptakan Pengalaman Belajar Yang cukup Kuat Untuk Siswa Pelajar Dan Demikian Terkait dengan Bagaimana Fungsi Dan manfaat Media Intinya Segala Proses Yang kita Lakukan Ketika Kita Membuat Sebuah Media Kita harus Betul-betul Memastikan Media Tersebut Dihutupkan Untuk Mencapai Tiduan Pembelajaran Terima kasih Silahkan Mempelajari Modul Dengan Baik Yang telah Kami Siapkan Aktif Berdiskusi Di sana Dan Menjawab Luiz-luiz Yang telah Kita Disa Jikan Selamat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejah Selamat Selamat sub indo by broth3rmax